Bidik Pasar Supermarket, petani muda di Kabupaten Teringgalek sukses kembangkan budidaya melon premium. Meski perawatannya hampir sama dengan melon pada umumnya, namun harga jual melon ini 3 kali lipat lebih mahal. Budidaya melon ini dilakukan dengan dua sistem yakni greenhouse dan alam terbuka. Seperti inilah demplot pertanian milik Toto Siswantoro yang ada di desa Pucanganak, Kecamatan Tunggu, Kabupaten Teringgalek. Meski para petani lain memilih menanam komoditas utama padi dan palawija, Toto justru konsentrasi memanfaatkan lahan pertaniannya untuk menanam buah melon. Melun yang ditanam ini merupakan jenis premium dan hanya diposok untuk kebutuhan di supermarket. Usaha yang dimulai sejak 3 tahun terakhir ini menerapkan dua sistem budidaya, yakni dengan cara greenhouse atau di dalam ruangan dan di alam terbuka seperti bertani pada umumnya. Toto Siswantoro mengatakan salah satu keuntungan sistem budidaya di dalam greenhouse lebih tahan terhadap ancaman hama dan cuaca, sehingga hasil panen akan lebih maksimal. Meski demikian, sistem ini membutuhkan biaya yang lebih besar di awal untuk membuat greenhouse. Namun, biaya pembuatan greenhouse akan balik modal setelah dua kali panik. Terlebih, atap greenhouse juga bertahan antara 4 sampai 6 tahun. Toto mengaku memilih untuk komoditas melon premium karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan selain itu tingkat daya saing di pasar masih rendah. Jodah mulai dari tiga tahun yang lalu kalau ditambahkan di melon premium. Ini dibandingkan dengan melon yang biasa, seperti apa untuk sistem mata, tanamnya, apakah ada perbedaan? Kalau sistem perawatan hampir sama, tapi yang membedakan satu harga bibit, yang kedua dengan harga nilai jual. Berapa lama masalah tanam sampai panik? 65 hari. Kalau untuk serapan pasarnya sebenarnya? Serapan pasar kurang-kurang kalau melon premium. Harganya cukup terbuka. Persaingannya masih kecil. Jadi berarti harga jualnya melon jilis ini berapa? Kalau intanan itu dibeli dari petani Rp17.000. Harga dipasar di harga jualnya? Harga jual di pasar ya lebih dari Rp50.000. Tingkat kesulit kalau yang di dalam dan luar perbedaannya? Beda dari kemanisan. Kalau di luar itu kendalanya hujan, hujan itu bisa menurunkan kadar kemanisan. Kalau hujan kena hujan. Untuk menaikan brick manis itu sulit. Kalau di dalam, terus sudah kenaikan kemanisan. Toto juga menambahkan dari sistem perawatan antara melon premium dengan melon lokal memiliki karakter yang hampir sama. Namun untuk melon premium memiliki harga 3 kali lipat dibandingkan melon biasa. Harga melon premium dari petani mencapai Rp17.000 per kilogram. Sedangkan melon lokal hanya dihargai Rp5.000 per kilogram. Setelah sampai di supermarket, biasanya melon jenis premium ini akan dijual sekitar Rp50.000. Untuk mempermudah akses pasar, pihaknya bersinergi dengan petani melon lain dan menjaring kerjasama dengan investor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.